Selain memiliki pula-pula yang saling berdekat, Maomere juga terkenal dengan nuansa pantai yang indah, seperti Pantai Waiyara ini. Pantai Waiyara, dari kata Wai itu sendiri, artinya adalah air. Pantai berjarak kurang lebih 13 km dari pusat kota Maomere. Dapat ditempuh hanya sekitar 20 menit. Sungi sepi seolah pantai milik pribadi. Emang cocok banget buat kalian yang ingin melihat indahan sunset dari Pantai Waiyara ini. What's up guys? Balik lagi di My Trip, My Adventure! Gue Jari Mialakwani, gue Vincent Ferak. Dan sekarang, kita lagi ada di Pantai Waiyara. Yoi, nah kalian tau gak? Ini pokoknya the best spot di kota Maomere ini buat liatin sunset. Gentar banget, kan? Banget, sumpah. Gak nanti, benak? Iya gak ya? Akhirnya kita serpain teteh ya, benak? Ya, emang. A dream come true. Iya, dream come true. Cuman bro, kalau misalnya kita nikmatin sunset, di pinggir pantai kan gak biasa, men. Ini ada sampah, di mana kalau kita nikmatin sunset di tengah laut. Let's get it, bro! Yakin lo. Yakin? Ayo. My Trip! My Adventure! Let's go bro, let's get it! Nah, mumpung ada sampah di pinggir pantai, gak ada salahnya gue nikmatin sunset dengan cara yang beda. Oke guys, sekarang kita akan menikmati sunset di tengah laut. Kalian pasti pengen penasaran, indahnya sunset di Pantai Waiyara, Maomere, di pusat Tenggara Timur. My Trip! My Adventure! Let's go bro, let's get it! Bener banget Jer, ayo buruan naik. Kita dayung sampai ke tengah laut. Menikmati sunset di pinggir pantai udah hal biasa yang sering dilakukan sama sebagian orang. Tapi, cara kayak kita gini, bisa banget kalian tiru dengan sunset dan naik sampan. Oke, guys. Sebenernya gue pikir main sampan itu gampang. Ternyata... Ternyata itu susah, guys. Jadi, tadi kita mulai di situ. Terus sekarang kita udah... Ini bukan di tengah, men. Ini masih di pinggir, men. Masih di pinggir, tapi kita udah mulai bisa nikmatin sunset dengan cara yang beda. Betul. Jadi, kita berdua lagi duduk di sampan. Di arah sana tuh sunsetnya. Kita lagi nikmatin di sampan. Dan ini trip pertama kita setelah 2 bulan ya, bro. Iya, apalagi kita langsung ke NTT. Kemau Mere. Gokil, gokil. Buat sampai ke tengah laut, gue sama Vincent harus kompak mendayung. Ayo, Sen. Dayung yang kuat. Dan ini adalah salah satu keindahan yang Tuhan ciptakan buat kita khususnya masyarakat Indonesia untuk dinikmati. Mantap banget. Jadi, Pierre. Oke, bro. Sebelum sunsetnya... Selesai? Selesai. Kita nikmatin dulu, oke? Baiklah, bro. My trip. My adventure. Yuh! Wooo! Wooo! Jadi, guys. Di pinggir pantai ini nih. Kalian bisa lihat tuh. Indahnya kayak apa? Pantai. Sunset. Terus ada... Apa kayak gunung-gunung bukit kayak di situ aja. Pokoknya buat kalian temen-temen yang main-main ke Mau Mere. Kalian jangan lupa untuk datang ke Pantai Wayara. Karena kayak yang udah dibilang sama Vincent tadi, di sini pokoknya the best spot sunset di kota Mau Mere. Mantap! Kayaknya kita juga nggak bisa lama-lama di tengah laut nih. Melihat hari juga semakin sore. Dan kita harus balik ke pinggir pantai. Bener banget, Sen. Sampan ini nggak ada lampunya. Nanti kalau gelap, kita nggak bisa balik lagi. Abis nikmatin sunset di Pantai Wayara, sekarang kita mau main bola api di malam hari. Sama anak-anak Mau Mere. Ada yang seru banget nih, main bola api di pinggir pantai. Bukan cuma seru, tapi gue mau coba ikutan main bola api sama mereka. Let's go, bro! Selain indahan alamnya, Indonesia juga terkenal akan tradisi dan budayanya. Ya, kayak permainan sepak bola api ini guys, keliatannya ekstrim. Tapi sering banget dilakukan sama anak-anak daerah sebagai permainan tradisional. Wow. Wah, kokil. Serem banget, serem banget. Udah, ini namanya flexing alami. Tapi bulu-bulu kaki hilang semua. Gimana kalau misalnya kita bagi dua tim ya? Lu lawan gua, berani nggak? Berani. Jakin. Oke, guys, guys, guys. Nah guys, sini, sini. Daripada kita lawan-lawanan, gimana kita bagi tim? Oke. Team Vincent sama Team Zero. Oke. Oke, siapa? Let's go. Gak ada yang mau. Baru ini langsung semangat. Oh iya, oke. Hei, baru lihat aja. Bocong itu paling jago di makan. Yaudah guys, sekarang kita mau main lagi. Tim gua lawan Team Zero. Kalian lihat siapa yang menang, ya. Kalian pilih siapa nih? Teman, ya. Instagram, MyTripMyAdventure. Tidak ada siap belum. MyTrip! 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 Seru banget bro! Meski awalnya gua takut buat nendang bola api. Tapi liat, gua udah bisa oper bolanya ke mereka Gerak banget bro, harus buka baju nih Biar semangatnya makin membara kayak api bolanya Panas, napas aja udah gak bisa guys Gila Wow, it's a goal bro Biarpun kaki gua kena api, tapi gua dan tim bisa masukin bola ke gawang Tiang, tiang, tiang Itu namanya curang, itu kena tiang Kelincahan kaki juga penting banget kalo main bola api ini guys Jadi bola api yang kalian giring, tepat sasaran masuk ke dalam gawang Gua sama tim masih semangat buat ngejar skor timnya si Jero nih Ayo bro, semangat Semuda itu guys, gua jujur ya Semuda itu Semuda itu mengalahkan Vincent Shen Apalagi Jero tau gak Ternyata Main bola api Jauh lebih suruh daripada main bola di lapangan Apalagi ini Butuh teknik Apalagi Kalo udah mau main Mending kalian waxing atau gak cukur bulu kaki Ini ampes nih kaki bulu gue nih Alami bro, alami Alami, alami Wuh Lanjut lagi yuk Skor sementara udah 4-1 Tim Jero umur 4-1 Jangan seneng dulu Jer Permainannya masih panjang Nih liat tendangan gue Dan goal Gue berhasil cetak skor guys Jadi guys Walaupun gue kalah 4-1 Tim Jero yang menang Jadi gimana suaranya Wuh 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 Walau pun gue kalah Tapi gue harus akuin Main bola api ini jauh lebih suruh Daripada main bola di lapangan Apalagi sama teman-teman baru kita Yang aja Terima kasih Sekarang udah malam Waktunya kita istirahat Supaya kita bisa lanjut eksplor lagi besok Tetapi my dream My adventure Wuh Pasar tradisional Maumere Masih menggunakan sistem barter Untuk menemui kebutuhan hidup Stay tune on my trip My adventure